Terima kasih. Dan peserta diskusi panel pertama dengan tema dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kebijakan berbasis budaya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Selamat berjumpa dalam acara diskusi virtual ikonik kegiatan ikonik tahun ini menjadi bagian dari pendukungan kegiatan presidensi G20 bidang kebudayaan. Sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Ari, dan untuk panel ini dihadiri oleh penanggap Ibu Ruth India Rahayu. Halo Ibu. Oke, selamat sore. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore. Dan acara ini akan mempresentasikan beberapa peserta yang ada di panel pertama ini. Baik, Ibu Ruth India Rahayu saya akan perkenalkan. Beliau adalah kandidat dokter bidang filsafat di STF Driyarkara, Jakarta. Dan aktif sebagai peneliti dan penulis sejarah perempuan, isu reproduksi sosial, serta pegiat diskusi filsafat di Masyarakat Filsafat Indonesia atau MFI. Selain itu, bekerja sebagai peneliti di Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif in Krispena, dan Ketua Divisi Pendidikan di Indo Progress Institute for Social Research and Development. Dan beliau juga aktif sebagai penulis sejarah perempuan, serta penggiat diskusi filsafat di Masyarakat Filsafat Indonesia atau MFI. Bapak-Ibu, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan acara demi kenyamanan dan kelancaran jalannya acara. Yang pertama, kami mohon presenter mengubah nama dengan format nama underscore tipe karya underscore asal. Yang kedua, peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon peserta lain mengatur audio dalam keadaan diam atau mute. Keempat, paparan tiap presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Lima, dalam sesi diskusi peserta dipersilahkan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat dengan format nama underscore asal underscore pertanyaan. Keenam, moderator akan mempersilahkan peserta yang bertanya sesuai urutan. Ketujuh, peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Itulah tata tertib selama sesi panel ini. Baiklah untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara presentasi yang diawali dari Tunggul Banjarsari dengan tema bunga-bunga kematian. Paper ininya isi tentang bunga-bunga kematian. Ya, dipersilahkan kepada Bapak Tunggul Banjarsari. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bapak Tunggul. Iya, oke. Ini presentasinya adalah, sebenarnya saya sudah store video. Sebenarnya briefing sebelumnya memang presentasinya menggunakan video ya. Nah, videonya sudah saya share. Oh ini, oke. Siap, silahkan untuk dimulai saja. Ya, silahkan. Suaranya enggak masuk. Enggak ada suaranya ya? Iya, belum keluar suaranya, Bu. Aksi tersebut diakini melengkap dengan mitos yang dinamai pulungkan, Bu. Beberapa peneliti sudah ada yang menikmati. Maaf, mungkin bisa diulangi karena suaranya baru mati. Diulang lagi ya, Pak Tunggul. Iya. Sekalian ini, ini sudah. Kemudian dari proses yang pada nantinya menghasilkan. Mungkin videonya bisa diulangi. Kenalkan, nama saya Bimbul dan Bimbul anak saya, Om Masya. Menjadi suaranya juga. Entah ya, Pak. Menunggu suaranya keluar. Kalau bunuh diri, ada kaitanya dengan kemiskinan dan kondisi geografi yang terlihat. Tapi, saya lebih meyakini dengan penyataan peksi narga. Menjelaskan bahwa mitos tersebut sebenarnya dipakai untuk dipakai di armi. Tapi kenapa seolah-olah membudaya? Om Mawati, seorang psikiater, bahwa ketika seseorang berada pada kondisi dopamin yang meningkat, ia mencari cara agar bisa menyembuhkan nyeri batin. Kebetulan, orang-orang gunung itu memiliki reaksi mengenai bunuh diri. Hal tersebut diakini sebagai cara untuk menghilangkan nyeri batin. Dua, sejak pandemi, musyai remaja yang melakukan aksi bunuh diri meningkat. Salah satu kasus yang terjadi di dusun kita sekarang mojo menarik keperhatian saya. Seorang remaja melakukan bunuh diri. Dipicu karena dia gagal mereparasi pompa air. Si anak pergi. Pada subuh, dia ditemukan tewas menggantung di area rawa. Dari kasus ini, saya mendapatkan temuan bahwa aksi ini terjadi karena trust isu antara anak dengan orang tua. Keduanya gagal menjalin komunikasi yang harmonis. Mereka gagal menjalin komunikasi. Sudah beberapa bulan sebelum buh diri, pemaja ini gemar merakit perangkat spekker untuk mendengarkan musik dangdut dengan volume yang keras. Sebagian rumahnya dipenuhi dengan perangkat tersebut. Perangkat-perangkat tersebut menjadi penanda bahwa ada upaya untuk meredam omelan airnya. Kasus ini saya jadikan sebagai objek film saya. Untuk memformulasikannya ke dalam bentuk film, saya tertarik dengan Rohmawati dalam mengilustrasikan seseorang yang berada dalam kondisi depresi. Dalam keadaan batin yang terluka, seseorang memiliki ragam visual dalam penglihatannya. Pertama adalah halusinasi yang menggerakkan dirinya untuk melakukan bunuh diri. Kedua adalah kenyataan yang sedang dialaminya. Dan ketiga adalah memori mengenai segala bentuk permasalah hidupnya. Ketiganya berjalan beriringan pada satu waktu. Bagi seseorang yang mengalami luka batin, keberadaan waktu memiliki gerakan tersendiri. Kecenderungannya melambat karena ada luka pada batinnya. Luka itu makin dalam. Maka waktu yang berjalan makin lambat. Menjadi tantangan bagi saya untuk mengilustrasikannya waktu ke dalam film. Apakah menerapkan gerakan slow motion dan stop motion hanya sekadar mana pemanis? Atau sudah bisa merepresentasikan itu semua? Sebuah film pendek berjudul To Distant Strangers tentang rasisme di Amerika Serikat menggambarkan bahwa seseorang berkulit hitam yang tinggal di US tak memiliki kesempatan bergerak maju. Setiap dirinya maju, dia akan menjadi korban. Setelah menjadi korban, dia akan berusaha untuk tidak bergerak maju atau menjadi korban lagi. Gerak filmnya pun tak pernah berhasil untuk maju. Setiap kali berusaha maju, karakter dibunuh oleh polisi yang menuduhnya sewenang-menang. Film pun kembali pada titik karakter bangun dari tidurnya. Bagi The Loose, waktu merupakan fondasi utama dalam film. Bukan pada cerita maupun karakter. Waktulah yang menggerakkan gambar imaji gerak. Imaji mengenai kedalaman film hingga imaji yang didapatkan oleh penonton. Dari pengertian ini, waktu tidak hanya sebagai pemanis saja. Ia harus mampu masuk ke dalam tubuh filmnya untuk dirasakan oleh penontonnya. Acaknya gerakan waktu pada seseorang yang mengalami luka batin mengingatkan saya pada perdebatan antara pandangan barat dengan timur mengenai waktu. Bagi pandangan barat, waktu sama halnya dengan benda yang memiliki energi untuk bergerak. Subjeknya adalah manusia. Sehingga pandangan ini meyakini bahwa jika tidak ada manusia, maka tidak ada waktu. Waktu selalu bergerak maju. Hal-hal yang sudah berlalu merupakan bagian dari sejarah dan menjadi data untuk memperbaiki suatu hal yang akan terjadi pada masa mendatang. Sedangkan bagi pandangan timur, waktu memiliki realitasnya tersendiri. Berbeda dengan realitas manusia. Masyarakat meyakini bahwa gerak waktu berjalan secara paralel. Pada momen tertentu, kedua garis ini bisa saling bertemu. Pertemuan kedua garis tersebut umumnya terjadi pada peristiwa kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Jika waktu dan manusia bertemu kembali, manusia selalu menyimpurnakan nilai asalnya. Lantas, selama ini bagaimana keberadaan waktu di dalam film? Tentu masih hangat beredar di film di antara kita. Film-film Marvel memperkenalkan semesta waktu yang berjalan secara paralel. Namun, hal tersebut dianggap membahayakan stabilitas kehidupan yang semestinya. Maka, tokoh-tokoh berkekuatan super di dalamnya berusaha keras untuk mengembalikan waktu sebagaimana mestinya. Karena itulah, saya semakin bersemangat untuk mengembangkan film ini. Berdasarkan ragam realitas yang dirasakan oleh seseorang yang sedang mengalami batin yang terluka. Dan pandangan timur tentang waktu, penulis menggerakkan waktu berjalan secara pas spiral. Karakter utama dalam film ini adalah remaja yang berada pada kondisi dopamin yang tinggi. Sebagai gambarannya, film berjalan secara spiral. Meningkar, namun tidak menemukan titik ujungnya. Dan kejadian pun dibuat terus berulang. Hingga makalah ini selesai disusun, proses pembuatan filmnya sendiri masih berada pada tahap pengembangan proyek. Selain sebagai tujuan akademis, saya memiliki tujuan agar film ini bisa memantik diskursus antara orang tua dan anak. Refleksikan nilai-nilai yang sudah ada untuk menyempurnakan nilai-nilai tersebut jika terjadi pada pesan mendatang. Kita lanjutkan dulu untuk paper selanjutnya. Terima kasih. Presentasi videonya sudah disajikan dari Bapak Tunggul. Dan selanjutnya paper yang kedua, The Young Revengers oleh Abdi Karya. Bapak Tunggul. Bapak Tunggul. Pak Abdik Karya belum hadir di Zoom ini. Baik untuk berikutnya paper yang ketiga, Huma Amas oleh Bapak Muhammad Al-Fayed. Dipersilakan untuk presentasinya, Pak. Ya, presentasinya dari saya atau panitia yang... Ya. Coba kami... Kemarin sudah diberikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Al-Fayed, peserta Iconic 2022 dengan judul Film Pendek Kuma Amas, short film. Saya akan presentasikan bagaimana film ini dengan melalui awalan trailer ya. Dari film Huma Amas. Berikut trailernya. Tidak ada salahnya, Ikam. Pertimbangkan, Yusuf. Jadi sudah pasti, Ikam jual, Kak? Menurutku, daripada modal Ikam habis keadaan karuan, mending tanah itu Ikam jual aja. Ini, nih, semutingannya tanah sisa keluarga aku. Aku sama sekali kadang kepikiran menjualnya. Tanah warisan. Kalau sudah, kadang ada hasilnya. Kesan apa jiwa, Yusuf. Ikam handak, Yusuf. Ya, begitu. Teaser dari film Pendek Kuma Amas ya. Dan berikutnya, saya akan hasil lewat PowerPoint. Dan ya, tadi kita setelah saksikan film Pendek Kuma Amas, trailer teaser-nya. Film Kuma Amas, di latar belakang, kurangnya dari, dari kurangnya pengawasan pemerintah Kayaman Timur dalam hal reklamasi lubang tambang bekas tambang ya, Batu Barang, membuat terjadinya telah 40 korban hingga sampai saat ini ya, diambil dari 21. Yang meninggal dunia di lubang tambang. Nah, yang masyarakat yang tinggal berdekatan dengan area tambang, juga merasakan kerusakan alam dan pemberian paksa dari pihak tambang batu barang. Nah, dari sini sebenarnya latar belakang, inilah masalah konflik, inilah yang saya ambil dalam film Pendek Kuma Amas ini, merefleksikan dari apa yang ditemukan di lapangan maupun di pembacaan literatur yang dijadikan perlahan riset dari film ini juga, untuk membuat cerita ini. Nah, saya menemukan tiga masalah sebenarnya dalam film ini, yaitu sawah versus tambang, lalu lubang bekas tambang batu barang, dan solusi yang akhirnya diambil masyarakat. Nah, dari ketiga ini, saya coba representasikan dalam film Pendek Kuma Amas, saya masukkan fenomena ini, fenomena ini, fenomena ini di film Pendek Kuma Amas, untuk mewakilkan bagaimana apa yang ada di Kalimantan Timur, seperti itu. Selanjutnya, film Pendek Kuma Amas adalah film tugas akhir penciptaan saya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, diproduksi tahun 2019 dan rilis 2020 lalu, dan film ini dalam proses pembuatannya berdasarkan kehidupan realita ya, yang terjadi pada masyarakat aslinya di Kalimantan Timur, sehingga film ini terlihat lebih dekat, diharapkan lebih dekat dengan penonton, akan terasa lebih nyata, seperti dalam kehidupan sehari-hari, dan dari segi pengadeganan ya, penggunaan setting lokasi yang diambil langsung di Kalimantan Timur. Dan keaktorannya pun, maupun grupurnya pun, kita semua ada di sana, dari Kalimantan Timur. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah Batu Baru dan Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur, salah satu, kita kenal salah satu profesi di Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, sejak tahun 1990 hingga saat ini, Kalimantan Timur sangat bergantung pada sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang tak terbarukan gitu ya, seperti batubara, kelapa sawit, minyak, dan gas. Nah, dari sini, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana masyarakat begitu banyak untuk mengandalkan sumber daya ini ya, gitu. dalam sektor ekonominya mereka. Dan pembahasan pertama adalah bagaimana sawah harus tambah. Kerusakan-kerusakan lahan sawah masyarakat karena bersebilan langsung dengan tampung batubara mengibatkan air yang mengering di ladang sawahnya mereka biasanya lalu berlumpur, karena hutan atau ya, penghutang wilayah hijau atau hutan yang mulai rusak, gitu ya. Karena area tampung batubara yang begitu lebar, begitu luas, gitu, lalu serta duku polis tambang yang terbawa ke masyarakat maupun karena masyarakat sendiri yang bukan karena masyarakat, tapi karena wilayah masyarakat dan tambang begitu dekat. Lalu ada juga lubang bekas tambang batubara yang bertepaklu korban ya, dan lubang-lubang bekas tambang batubara ini tidak direklamasi oleh pemerintah pusat maupun daerah yang dibiarkan begitu saja banyak di daerah Kalimantan Timur maupun di tempat saya sendiri, di kota Kamarinda, gitu. Di pinggiran kota. Lalu, solusi yang diambil masyarakat, yang biasanya diambil masyarakat, yang saya temukan dan masukkan dalam film Tindak ini, yaitu solusi yang diambil masyarakat, menjual tanahnya akhirnya, lalu dia pun bekerja di tambang batubara atau membiarkan apa yang ada, bahkan kerusakan rumah saja yang karena pergeseran tanah, karena saling-sangking berdekatan dengan area tambang, itu juga mereka rasakan, gitu. Rumah, dinding temboknya retak-retak seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana hubungan masyarakat dan tanahnya? Saya juga sebenarnya mengambil filosofi atau bagaimana masyarakat memaknai keselesaian tanah, ternyata secara kultural, orang Banjar maupun orang Dayak memiliki pemaknaan atas tanahnya yang begitu dalam. Dan saya ambil dari Roshida, bagaimana orang Banjar menganggap tanah itu sebuah tradisi yang telah lama ada sejak dayak hari yang berdiam di Kampung Bonoahalat, biasanya melaksanakan upacara aruganal, ini seperti selamatan, upacara ini dilaksanakan besaran-besaran dan meriah ketika pahumaan atau panen sawah. Upacara ini dilakukan sebagai rasa syukur, rasa syukur atau recik yang diberikan Tuhan melalui padi, bahkan pengatauan-pengatauan dayakan lain pun memaknai padi, sawah itu juga memiliki makna yang sangat berbeda maupun sangat dalam. Nah, dari sini, perihal tanah ini dan bentuk barang-barang film dari Kampung Amas, kedua isu ini, dan kejadian ini tersebut dikomunikasikan sebagai sebuah cerita pendek ya, cerita yang utuh di film pendek, dapat membuat sebuah akibat yang jelas dalam pemuputan dramatik cerita yang dibangun melalui sebuah keluarga di hidupan di atmatan timur gitu, sesuai relevansi di daerah tersebut. Mengacu pada isu tersebut, Naskah Huma Amas dikerjakan saya dan Perlis Naskah, Olivia, film pendek Huma Amas mengisahkan ayah, yaitu Pau Yusuni dan anaknya yaitu Aji, Pau Yusuni seorang petani yang sedang bimbang antara harus mempertahankan tanah warisannya keluarganya atau menjual kepada pihak perusahaan tambang yang harus dan terus bencar memberi tawaran Pau Yusuni yang sudah melepas tanah miliknya, Aji anak Pau Yusuni yang meminta untuk diberikan mobil remote, kerugian, sawah, dan segala tawaran pihak perusahaan akhir yang membuat Pau Yusuni tak ada pilihan selain menjual tanahnya kepada pihak perusahaan tambang. Dan ia bekerja sebagai buruk pencuci mobil yang sebenarnya tak nyaman dirasakan oleh Pak Yusuni sendiri. Kira-kira seperti itu cerita film Pendek Kuma Amas. Ini gembaran beberapa film Pendek Kuma Amas yang saya ambil langsung di kata tim. Dan ini film Pendek Kuma Amas akan bisa ditonton di YouTube Mahkamah Film. Teman-teman bisa nonton di situ. Saya buka secara publik selama Jatuh Iconic 2022. Silahkan untuk ditonton di situ ya, di YouTube Mahkamah Film. Sekian terima kasih. Saya Muhammad Al-Fayyad dari short film Umah Amas karya artwork. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tampilan video yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Al-Fayyad ya. PR selanjutnya yang belum menonton tadi silahkan menonton di YouTube. Dan untuk paper selanjutnya, paper yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Susdian Toro dengan judul paper Gelombang Sebagai Metafora Kehidupan. Silahkan, Bapak Susdian Toro. Kesenian merupakan alat menciptakan ragam ruang kelindahan yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup. Kesenian tidak terbatas pada bentuk fisik, namun juga non-fisik seperti pemikiran dan tinggalaku yang dapat dimetaforakan sebagai gelombang. Metafora dari pepatat Jawa mengatakan mengumpul kebalung pisah, yang diartikan sebagai mengumpulkan tulang-tulang yang terpisah. Tulang bermakna kekuatan sebagaimana semua manusia menyadari bahwa ketika pandemi COVID-19, seluruh dunia mengalami ketidakberdayaan dalam berbagai bidang, tidak terkecuali negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau dapat disebut juga negara maritim. Dengan jumlah ribuan pulau yang terpisah, Indonesia memiliki beragam suku bangsa, agama, bahasa daerah, dan atat istiadat. Sehingga Indonesia kaya akan berbagai sumber daya, baik dari alam, manusia, maupun budaya. Keperagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara berwalis. Masyarakat saling menghargai adanya perbedaan dan tetap menjadi keunikan budayanya masing-masing. Dan setiap masyarakat yang berbeda memiliki kedudukan yang sama. Sebagaimana William James Van bahwa seluruh manusia diibaratkan pulau-pulau terasing di tengah samudera dengan bentuk yang berbeda-beda dan terpisah pada permukaan. Namun sesungguhnya saling terkait di kedalaman, begitu pula mengenai lingkungan sosial dan ekonomi yang saling berkelindan antara satu dengan yang lainnya. memberikan pengaruh atau dampak yang saling terhubung dalam kehidupan. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19, seluruh kegiatan secara bertatap muka terpaksa harus dihentikan. Di mobilitas sosial sangat dibatasi, semua manusia menjadi sangat pasif baik dalam hal menjalankan aktivitas perekonomian, pendidikan, pekerjaan, pengadaan event tertentu, dan sebagainya. Aktivitas yang sangat pasif memunculkan tren budaya mager atau malas bergerak sehingga menganggipatkan ketidakberdayaan daya hidup. Fenomena ini berdampak pada melemahnya perekonomian negara bahkan dunia. Bisnis skala mikro di kalangan akar rumput yang tidak lagi berjalan akan berpengaruh pada bisnis skala makro. Tidak hanya pada sektor ekonomi, keadaan sosial pun mengalami degradasi. Mayoritas masyarakat mengalami kultural shock. Keserakaan manusia semakin masif. Sumber daya mengalami kelangkaan terutama bidang kesehatan dan berbagai fenomena chaos selainnya. Pada seluruh dunia mengimplementasikan lockdown, negara Indonesia mengimplementasikan PSBB sebagaimana telah dipertimbangkan dan diserangkan kebudayaan warga negara Indonesia. Kebijakan PSBB muncul sebagaimana salah satu cara untuk mengumpulkan kembali tulang atau kekuatan yang terpisah selama pandemi berlangsung dengan metode yang baru. Melalui kebijakan ini, masyarakat diajak untuk tetap menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya dan mengumpulkan kembali kekuatan daya hidup dengan metode yang baru, yaitu mengusahakan segala aktivitas dengan memanfaatkan teknologi semangat Ketoroyong yang mati selama pandemi COVID-19 diharapkan dapat muncul kembali sehingga masyarakat berlomba-lomba dalam ruang dan waktu untuk memulihkan perekonomian yang melemah sekta kondisi sosial dan lingkungan yang chaos. Berbagai perubahan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk karya seni dua dimensi berupa gelombang sebagai metafora aktivitas kehidupan manusia yang baru. Seniman menyadari bahwa gelombang sebagai metafora aktivitas kehidupan manusia pada saat sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19 sangat jauh berbeda. Berbagai karya seni yang telah diciptakan bermaksud untuk menyampaikan semangat serta harapan meskipun keadaan dunia dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan sedang tidak baik-baik saja terutama saat pandemi COVID-19. selamat menikmati terima kasih kepada Bapak-Bapak Sdiantoro terkait papernya yang mengajak kita tadi ada pesan terakhir yang disampaikan dan paper selanjutnya yaitu dari Pak Dias Amanullah tentang implementasi kearifan lokal Saur Sepul melalui sistem agroforesti di Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. Dipersilakan Bapak Dias untuk menyampaikan papernya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurahsun Nepangken Wastapun Dias Amanullah Kawit di Jawa Barat Linggihna di Sukabumi. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Sunda. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah kajian tentang implementasi kearifan lokal Saur Sepul melalui sistem agroforestri di Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. Kerusakan lingkungan termasuk degradasi kualitas air dan lahan menjadi problematika yang terjadi hampir di Indonesia termasuk di Tanah Pasundan Provinsi Jawa Barat. Konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sering kita abaikan karena hanya fokus pada keuntungan ekonomi saja. Padahal apabila manusia merusak alam pada hakikatnya sedang merusak dirinya sendiri dan generasi yang mendatang akan menerima konsekuensi dari perbuatan kita hari ini. Apabila ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa alam sudah tidak lagi bersahabat dengan kita tentu saja keliru. Nyatanya perilaku kita yang sudah tidak bersahabat lagi dengan alam. Sejalan dengan laporan resiko global tahun 2022 kerusakan lingkungan akibat manusia memiliki kontribusi terhadap krisis air. Kelak manusia berperang bukan lagi memperebutkan minyak dan gas tetapi memperebutkan air dan juga lahan. Kearifan lokal yang bersumber dari luhur masyarakat Sunda yang tertuang dalam pesan sahur sepuk terutama pesan gunung kayan dan gawir awian merupakan pedoman untuk kita bisa berinteraksi dan berinterrelasi dengan alam secara bijaksana. kearifan lokal tersebut dapat dikombinasikan dengan sistem agroporestri karena wilayah kecamatan Gegerbitum merupakan sebuah pedesaan yang memiliki karakteristik geografis dan kondisi morfologi perbukitan yaitu berada di ketinggian 500 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Sehingga sistem agroporestri tersebut menjadi jawaban dari sebuah pertanyaan untuk kita bisa sama-sama mengintegrasikan antara aspek ekonomi sosial dan juga lingkungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Agroporestri menjadi salah satu alternatif pengelolaan lahan berkelanjutan pada prinsipnya dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan pemanfaatan lahan dan air dalam upaya mengembangkan pedesaan serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdapat di wilayah tersebut dengan tetap memperhatikan urgensi menjaga kelestarian sumber daya termasuk sumber daya air dan juga lahan. Berbicara konservasi lingkungan tanpa menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat sekitar sama saja omong kosong begitu pula sebaliknya jika kita terlalu fokus pada keuntungan ekonomi saja sehingga melupakan kelestarian lingkungan sama saja kita sombong seperti menantang alam yang dapat mendatangkan malapetangka. Sistem agroporestri bisa menjadi solusi alternatif karena mengintegrasikan aspek ekonomi sosial dan lingkungan dalam pengelolaan lahan dan juga air secara berkelanjutan. terutama untuk wilayah pedesaan termasuk kecamatan Gegerbitu. Bapak Ibu sekalian tentu sering mendengar jika toponim dominan di wilayah Jawa Barat sering diawali oleh kata Ci yang artinya adalah air merupakan salah satu manifestasi betapa air dan lahan subur begitu berlimpah di tanah pasundan bumi Siliwangi. Pedoman kearifan lokal yang tertuang dalam pesan sahur sepu dan juga dapat kita integrasikan dengan sistem agroporestri menjadi sebuah jawaban untuk kita sama-sama kembali bersahabat dengan alam tanpa harus menyakitinya. keselarasan leluhur masyarakat serunda yang tertuang dalam pesan sahur sepu gunung kayan atau gunung harus ditanami oleh pohon atau dihutankan dan juga gawir awian atau tebing yang terjal harus ditanami oleh bambu merupakan cara kita beradaptasi dengan lingkungan supaya bisa selaras supaya kita bisa bijaksana untuk saling memberikan manfaat. Bapak Ibu terima kasih banyak untuk kesempatan presentasi hari ini. Hatpurnuhun salam hangat dari bumi Pakidulan tanah Pasundan bumi Siliwangi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Khusus Pak Dias Haturnuhun juga. Untuk sesi paparan ini sudah empat paparan yang disajikan. Untuk tahap selanjutnya untuk sesi tanggapan akan dipersilakan kepada Ibu Ruth untuk mereview paparan yang sudah diberikan oleh empat presenter ini. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Moderator. Selamat sore untuk semua kawan-kawan. Selamat sore semua. Mas Muhammad Al-Fayyat. Saya manggilnya apa ya? Mas Muhammad. Fayyat aja. Oke, Mas Fayyat. Kemudian Mas Sustian Toro dan yang terakhir adalah Mas Fayyat. Oke, baik. Kebetulan apa apa itu pokok pikiran yang Anda ajukan itu bukan merupakan bidang saya tetapi beberapa diantaranya saya telah melakukan penelitian. Jadi tampaknya saya akan lebih baik untuk mengomentari, mereview, dan memberikan masukan. Yang pertama untuk Mas Tunggul Mas Tunggul sebenarnya cukup menarik bahwa Anda akan mengangkat konsep tentang waktu untuk menjelaskan tentang fenomena bunuh diri. Itu menarik. Tetapi saya usulkan kepada Mas Tunggul supaya pengertian konsep waktu itu menjadi jelas. Maka saya akan memberikan teori rujukan yang bisa Mas Tunggul baca dari seorang filsuf namanya Henry Lefebvre. Henry Lefebvre. Dia punya konsep tentang waktu. Kebetulan saya orang filsafat dan saya mendalami tentang Henry Lefebvre ini. Terutama adalah tentang konsep dia tentang waktu dan ruang. Tapi dalam kaitannya dengan karya Mas Tunggul ini yang akan saya revieukan atau yang saya berikan masukkan adalah konsep Lefebvre itu tentang waktu. Tadi Mas Tunggul supaya Mas Tunggul lebih jelas di dalam memeriksa di dalam mengelaborasi tentang waktu. Karena tadi elaborasi tentang waktunya belum terlalu jelas. Nah, kalau kita merujuk pada Lefeb waktu itu ada yang namanya waktu alam. Waktu alam itu waktu yang bergerak siklis, berputar. Waktu yang ditentukan kalau kita lihat denomena ada siang ada malam selalu berputar. Kalau pada perempuan itu adalah pada siklus-siklus menstruasi siklus-siklus mengandung dan sebagainya itu semua siklis. Pemaknaan atas siklis sesuatu yang bergerak siklis itu memaknakan juga bahwa segala sesuatu itu bergerak tetapi juga ada pemulihan. Jadi ada pendaya gunaan atas sesuatu tetapi juga ada pemulihannya. kalau di dalam konsep hidup manusia sehari-hari ada kerja dan istirahat. Kenapa kita itu ada kerja dan kalau malam perlu istirahat. Sesungguhnya itu waktu alami sudah mengatur kita untuk membangun mekanisme keseimbangan di dalam diri kita. Jadi ada waktu kerja dan istirahat. Nah itu waktu alami ini memang alam yang membuat di luar pengetahuan manusia independen dari konstruksi berpikir manusia. Tetapi kemudian manusia menciptakan waktu kebudayaan dan sekarang waktu kebudayaan telah direduksi menjadi waktu ekonomi pertumbuhan ekonomi. Nah waktu kebudayaan ini karakternya bergerak maju. Dulu sekarang dan akan datang. Waktu sejarah itu adalah waktu yang bergerak linear. Saya akan menyebut waktu siklis dan waktu linear. di dalam era saat ini era modern dan sebagainya ini waktu linear waktu yang dibuat oleh manusia yang basisnya adalah jam tangan jam 1 jam 2 jam 3 dan selanjutnya jam itu ini kemudian terimplementasi kepada kehidupan sehari-hari termasuk di dalam konteks kerja. Anda tahu kan kerja pun ada jam jam 7 sampai jam 5 atau kalau bagi pekerja seni itu bahkan mungkin dari sore sampai malam sampai pagi dan sebagainya. Tetapi kemajuan teknologi tuntutan modernisasi dan lain-lain membuat waktu linear ini memakan bahkan menghancurkan waktu alam karena waktu linear ini sudah tidak cukup yang disebut 24 jam atau kalau waktu kerja kan taruhlah 12 jam 8 jam ideal lalu dan ada istirahat waktu linear sudah karena tuntutan dalam proses kerja kreativitas dan lain-lain terutama saya dengar dari teman-teman yang bergerak di dunia iklan atau kreativitas lainnya itu bahkan sudah tidak punya waktu istirahat lagi jadi waktu untuk kerja untuk memenuhi tuntutan waktu linear itu bahkan sudah memakan waktu alaminya untuk tidur lembur lembur itu Anda merasakan lembur lembur itu kan memakan waktu tidur Anda demikian sehingga tanpa kita sadari manusia modern ini mengalami benturan tegangan antara waktu siklisnya dan waktu linear mana yang akan dipenuhi karena di era modern ini waktu linear itu sudah mendominasi waktu siklis sehingga manusia kurang istirahat mengalami alienasi dan sebagainya nah ini bisa kita terapkan juga di dalam relasi rumah tangga relasi antara orang tua dan anak berapa orang waktu berapa sorry berapa banyak apa itu rumah tangga di daerah Gunung Kidul yang masih rural atau sekarang sudah mulai urban itu menghabiskan waktunya untuk tuntutan waktu linear daripada mengikuti waktu siklisnya waktu siklis bersama anak itu kan kapan dengan anak bermain anak bermain pada saat apa anak harus mandi anak harus tidur dan sebagainya dan sebagainya saya mulai mendengar bahwa sekarang ini orang tua di Gunung Kidul tidak punya waktu lagi mereka harus bekerja di Jogja menjadi buruh atau bahkan ada yang menjadi TKW di Jakarta sorry di Hongkong ataupun menjadi pekerja di Jakarta mereka tidak punya waktu pada anak mereka merepresentasikan relasi dengan anak dalam bentuk uang kiriman uang membelikan mainan dan sebagainya jangan-jangan ada tegangan antara waktu siklis dan waktu linear ini di dalam manusia Gunung Kidul saat ini itu memperlanggang yang namanya bunuh diri anak-anak anak-anak sekarang menjadi anak-anak medsos waktunya juga ketarik terdominasi oleh waktu medsos waktu linear mereka tidak punya lagi dengan waktu siklis terhalenasi terhadap waktu siklis ini juga membuat orang frustrasi dan stres saya ingin menambahkan apa ini konsep Anda ini tentang bunga kematian fenomena bunuh diri akan menjadi menarik ketika titik tolannya pada waktu dan waktu dielaborasi berdasarkan teorinya Lockhart tadi kalau butuh bukunya nanti bisa saya kasih di luar ini Anda bisa menghubungi saya atau bisa saya pandu satu lagi Lovard juga mengajukan teori tentang mengukur orang rural dan orang yang urban yang namanya ritmanalisis irama tadi bukankah Anda juga waktu kaitannya dengan irama semakin cepat irama gerak manusia menandakan semakin modern atau semakin urban karena mengikuti waktu linier tetapi semakin lambat itu masih plural terakhirnya agak asli karena mengikuti waktu sikris itu terus bertegangan menurut saya eksperimen Anda ini film Anda artwork Anda ini akan menarik kalau dikaitkan dengan gunung kidul yang sekarang jadi untuk memotret situasi bunuh diri masyarakat gunung kidul sekarang yang semua sudah mulai urban gunung kidul sudah tidak ada rural murni semua sudah masuk menjadi sipian apalagi sudah daerah wisata nah ini benturan tentang waktu siklis dan linier akan menjadi jadi jangan-jangan yang butuh diri bukan hanya relasi orang tua dan anak tetapi para perempuan para laki-laki realisi istri tegangan karang waktu kalau di kota besar seperti Jakarta kerasa banget tegangan apalagi jarak jauh-jauh ruang dan waktu itu menjadi menarik bisa Anda tambahkan dengan ruang konsep ruang di gunung kidul berkaitan juga dengan waktu jadi itu akan lebih menarik jadi konsep waktu Anda yang akan menjadi titik tolak dari pembahasan tentang bunuh diri ini menjadi jelas ya kalau tadi kan masih saya lihat belum jelas problem waktunya apa dalam kaitannya dengan bunuh diri itu tanggapan saya untuk Mas Tunggul semoga bisa dipahami itu ya untuk Mas Tunggul gimana jelas atau terima kasih Ibu semoga kita berkomunikasi lagi setelah ini karena tadi janji burut memberikan saya rujukan tadi terima kasih baik terus yang kedua adalah sorry tadi Mas Tunggul yang kedua Bapak Muhammad Al-Fayyad Bapak Muhammad Al-Fayyad Mas Fayyad kebetulan kira-kira tahun 2017 mungkin ya saya memberi asistensi apa ya memberi asistensi penelitian etnografis ke teman-teman perempuan muda di daerah 13 daerah krisis ekologi salah satunya adalah di Samarinda saya kok merasa mencium-cium daerah yang Anda sebutkan itu ada di Samarinda bukankah begitu enggak secara pengalaman pribadi iya ibu tapi lokasi yang saya gunakan dan film itu di daerah Kuta Ekatan Negara di bagian L oke ada kemiripan ya karena Samarinda ada lubang tambang dan sebagainya tapi oke daerah Kalimantan timur di situ nah saya ceritakan tadi salah seorang teman muda perempuan yang meriset ke sana waktu itu kami arahkan untuk meriset relasi antara industri tambang ini ya ya lubang-lubang itu kan dampak dari industrialisasinya ya tetapi bukan di situ persoalannya persoalannya adalah kemudian terhadap perubahan di ranah reproduksi sosial sorry ya nah kalau Anda paham tentang teori reproduksi sosial reproduksi sosial ini kan menyangkut tentang suatu aktivitas ya untuk mereproduksi masyarakat itu sendiri yang basisnya biasanya di keluarga mulai dari pengasuhan anak membesarkan sampai memulihkan tenaga kerja dengan menyiapkan makanan ya merawat orang tua yang sudah sebagai tenaga kerja tidak produktif kemudian merawat masyarakat lewat relasi sosial dengan upacara dengan apa itu relasi sosial gotong royong antar tetangga dan sebagainya itu semua namanya konteks teori reproduksi sosial teorinya sudah ada nanti bisa komunikasi dengan saya kalau ingin teori mana yang akan diambil nah di dalam masyarakat tradisional itu selalu pekerjaan aktivitas reproduksi sosial itu dilekatkan kepada diri perempuan ibu rumah tangga ya nah karena itu kemudian ketika kawan-kawan saya melihat menilai itu coba meneliti menyorot tentang masalah tambang seringkali melupakan melupakan aspek reproduksi reproduksi sosial ini yang disorot selalu soal aspek produksinya soal tanahnya warisan atau apapun ya yang diambil aleh atau dijual ke tambang dan kemudian agensinya para laki-laki tapi teman-teman kurang menyoroti dampak itu karena reproduksi sosial yang harus disanggak ibu-ibu nah beberapa kasus yang ditemukan oleh kawan saya itu di Samarinda misalnya adanya lubang-lubang tambang itu kan banyak menelan anak-anak banyak anak-anak itu apa ya tercemplung itu apa apa itu berenang-renang kemudian kasus itu banyak sekali nah ketika banyak anak yang penggelam siapa yang paling menderita ibu ibu ya bukan sekedar karena cinta bahwa dia orang tua yang melahirkan anak tidak sekedar itu kan urusan anak pengawasan pendidikan secara tradisional itu kan dilekatkan pada diri ibu dengan anak masuk ke tambang perasaan ibu kan bukan sekedar kehilangan anak tetapi perasaannya kan seperti terdera secara moralitas bahwa dia tidak mampu melakukan pendidikan pengawasan kepada anak pengasuhan berbanyak sampai kesama itu satu maka menyoroti para ibu menjadi penting gambar anda tadi kan semua laki-laki padahal problem itu juga ke ibu tolong ditambahkan para ibu yang menyangka problem reproduk sosial dan nanti banyak dampaknya dampaknya salah satunya itu salah satu kemudian salah yang lain adalah dengan tanah diambil alih mereka kan tidak lagi menjadi petani mandiri mungkin secara produksi mereka sudah berubah menjadi tenaga kerja upahan entah burung entah apa dan lain-lain ini berkorelasi juga nanti bagi pendapatan rumah tangga banyak ibu-ibu yang karena upah sebagai tenaga kerja upahan itu tidak cukup lalu ibu-ibu ini jualan dan lain-lain mereka tidak punya lagi sebelumnya tanah mereka ini sebelum diambil tambang para ibu-ibu bisa mengambil tanaman dan lain-lain dari daerah itu entah cabai entah apapun tapi dengan diklaim sebagai daerah tambang ibu-ibu tidak bisa lagi masuk ke situ sehingga apapun untuk urusan reproduksi sosial dalam hal ini penyiapan makan beli-beli-beli beli adalah uang upah tidak cukup upah soalnya maka kemudian banyak ibu yang berjualan dan lain-lain cara untuk menambah kekurangan dalam pemenuhan biaya reproduksi sosial kalau Anda tambahkan aspek-aspek ini akan menarik bahwa urusan tambang bukan urusan bapak-bapak yang kehilangan tanah tetapi urusan ibu-ibu ibu-ibu dalam konteks sebenarnya jangan dipesahin ibu-bapak tapi ibu-ibu yang ditempatkan tanggung jawabnya pada soal reproduksi sosial sekarang di Samarinda dan di beberapa tempat termasuk daerah Kutai daerah Pasar dan lain-lain itu ibu-ibu sudah menjerit karena sekarang mereka tidak bisa lagi mengandalkan makanan dari tanah yang mereka miliki sebelumnya sekarang mereka harus beli beli pakai uang untuk mendapat uang ibu-ibu inilah yang kemudian biasanya mencari apa itu mereka kerja jualan buruh dan sebagainya nah itu kalau Anda gambarkan akan menunjukkan kompleksitas yang namanya apa tadi Guma Amas jadi perampasan tanah milik rakyat oleh industrialisasi pertambangan pertama apakah ada force di situ ada accumulation by disposition jadi perampasan di seplai kekerasan ada enggak itu satu kemudian yang kedua dampaknya pertama peralian tentang kerja menjadi kerja upahan yang lain yang kedua adalah berhubungan dengan reproduksi sosial tadi peran ibu untuk mencari nafkah uang dan yang kedua adalah dalam pengasuhan Anda wah itu kalau digambarkan menarik jadi kompleks Anda dapat menggambarkan kehancuran atau perubahan perubahan transisi yang tidak terkendalikan yang hancur dari unit rumah tangga akibat industrialisasi tanah gitu mas jadi ini sekaligus usulan saya karena saya mengkritik kawan-kawan yang selalu riset menggambarkan soal pertambangan tetapi hanya menunjukkan aspek produksi dan itu laki-laki yang aspek reproduksi sosialnya enggak dilihatin padahal antara produksi dan reproduksi sosial itu berkaitan berkorelasi berkait keling dan tidak boleh terpisahkan karena itu tidak utuh yang digambarkan kebanyakan dari riset-riset yang ada oke itu selang saya supaya Buma Amas ini menyeluruh untuk memperlihatkan sejauh mana kehancuran atau bukan hanya kehancuran kelumpuhan rumah tangga rumah tangga orang daya daya apa di situ daya kaharingan kaharingan kalau banjar ya kaharingan mulai perubahan-perubahan sebuah keluarga di dalam kaharingan kebetulan kalau yang riset kemarin tahun pas 2020 ya saya mengkoordinir riset tapi untuk komunitas mului mengenai well-being jadi mului saat ini masih terisolasi belum mengalami satu perubahan-perubahan seperti kaharingan yang di Kalimantan Timur itu tetapi akan menarik jika Anda punya contoh satu keluarga saja untuk life history untuk menggambarkan perubahan yang hancur yang tidak terkendali yang masyarakat atau keluarga itu sendiri tidak mampu tidak berdaya tapi pasti ada cara mereka untuk berdaya untuk survival bagaimana itu bertahan hidup oke itu masukan saya Anda bisa membaca riset yang sudah dibukan terbitan dari sains sains itu sains itu adalah sayokyo institut bokor judulnya adalah 13 etnografi perempuan di 13 wilayah krisis ekologi salah satunya adalah bisa marinda atau Kalimantan Timur ada bukunya Anda bisa menghubungi sayokyo institut baik Bu makasih Bu ya gitu ya baik itu untuk Mas Fayet lalu saya bergerak ke Mas Sesdianto waduh ketika Anda mengatakan gelombang saya itu bingung padahal gelombang ini apa ya maksudnya ya gelombang pikiran saya sudah soal cahaya gelombang yang fisika itu ya oke saya dari tadi sejak membaca proposal Anda itu saya berpikir ini problemnya apa ya dengan gelombang Anda kan gelombang adalah metafora untuk menggambarkan aktivitas kehidupan oke tetapi apa problem dari aktivitas kehidupan itu 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 Anda masih belum kuat untuk ditunjukkan kalau hanya apa gini ini sebelum pandemi ada pandemi apa itu itu umum banget maka supaya tajam dalam Anda menggambarkan tentang gelombang sebagai modus survival masyarakat bisa dipersempit pada lokal tertentu supaya nggak abstrak tadi Anda kan umum banget mana ya Anda tinggal di mana saya tinggal di rembang oke mungkin nggak Anda mencari contoh di desa-desa di rembang dan kalau bisa Anda mendapatkan satu atau dua keluarga untuk di live story tentang aktivitas kehidupan itu saya selalu percaya bahwa manusia itu walaupun dia jatuh karena situasi struktural ekonomi politik dan lain-lain tetapi selalu punya modus of survival modus untuk bertahan hidup atau bahkan melawan kesulitan itu sendiri itu akan menarik kalau Anda gambarkan termasuk pada era covid karena Anda tadi mau menunjukkan sebelum dan sesudah covid sebelum pada saat covid dan sesudah tapi ini melebar coba ambil contoh di rembang keluarga nelayan misalnya Anda dekat nggak atau punya akses nggak keluarga nelayan itu jarang yang mengangkat keluarga nelayan pada saat pandemi Anda punya akses nggak saya punya akses di dalam wilayah rembang sendiri saya sebagai pelaku nelayan juga dulunya oke ambil saja keluarga nelayan kalau bisa live story satu atau dua keluarga nelayan untuk Anda gambarkan bagaimana pasang surut kehidupan mereka pacekleknya itu pada saat apa seingat saya di luar urusan covid mereka ini juga punya paceklek berdasarkan musim ketika laut pasang eh sorry ketika angin barat kencang mereka sulit melaut apa yang mereka lakukan kemudian apakah mereka kemudian buruh kemudian ketika panen apa yang mereka lakukan dan sebagainya apakah mereka masih punya konsep untuk menabung pada saat ikan banyak apakah mereka tabung dalam bentuk apa kolektivitas di situ masih ada atau tidak dan sebagainya saya menjumpai beberapa masyarakat nelayan yang sudah hancur cara berpikirnya sudah didominasi oleh uang dan kolektivitasnya sudah tidak ada lagi sehingga begitu pateklik mereka akan lari ke lintah darat utang ekonomi utang begitu ada tanen uang mereka habis untuk membayar utang nah nelayan ini kenapa paling menderita di antara petani dan buruh untuk di Indonesia ini karena mereka hidup dalam jeratan hutang nah gelombangnya itu gelombang itu loh mas akan menarik mas di persepit ya berdasarkan siklus musim itu dan kemudian jeratan hutang nah ditambah dalam situasi covid itu gimana siasat untuk survival dimana mereka pasti terjerat hutang sementara kemudian harus survive situasinya covid mereka mungkin gak untuk mengambil ikan nah itu ya jadi ada kata pokok disini yang menurut saya yang harus Anda angkat berkaitan dengan soal gelombang gelombang hutang berdasarkan gelombang siklus mata pencarian penelayanan nah itu dalam ditaruh lagi di dalam konteks yang lebih kuat yaitu covid tetapi juga tentu Anda harus angkat modus survival mereka seperti apa beberapa dulu ya saya gak tahu sekarang apakah masih ada saya banyak menjumpai karena saya pernah riset di gunung kemukus Anda tahu gunung kemukus tidak itu daerah kuburan gunungan disraken banyak orang minta-minta apa itu namanya ngelakomi itu bertapa disitu tapi pakai hubungan seksual caranya disitu untuk minta rejeki kelancaran rejeki dan lain-lain nelayan rembang banyak sekali ke gunung kemukus saya gak tahu sekarang masih ada apa artinya salah satu modus of survival adalah percaya ngelakoni kepada hal-hal yang transcendental gitu loh apa itu namanya kedukun kedukun masih ada gak kayak gitu itu menarik juga kalau diangkat jadi gelombang yang Anda angkat adalah gelombang yang basisnya adalah materialitas di desa tertentu gitu ya jadi jangan yang gede-gede itu akan lebih menarik cerita itu itu untuk mas siantoro terima kasih ya oke ya usulan saya nelayan ya sorry berapa ini tuara ya oke saya usulkan nelayan ya karena nelayan masih sedikit diangkat termasuk proposal dari kawan-kawan di acara konferensi kebudayaan ini belum ada yang mengangkat soal nelayan oke itu mas siantoro berikutnya terakhir ya mas jias mas jias ini tentang oke seharus tentang yang Anda angkat itu komunitas adat kasepuan ya mas jias secara general masyarakat ini yang terdapat di kecepatan oke apakah mereka merupakan sisa-sisa dari komunitas kasepuan bukan pakaian Anda tadi soalnya kasepuan bukan itu hanya sebagai identitas sekaligus merepresentasikan oke karena kemarin juga waktu saya harus mengkoordinasi sebuah penelitian tentang well-being komunitas adat selain tadi masyarakat mului juga masyarakat kasepuan yang kibduk nah tetapi yang mau saya tambahkan kepada Anda begini Anda tadi sebenarnya belum terlalu jelas tetapi harus ditunjukkan mengenai belajar dari kearifan lokal masyarakat mengenai agroforest ada yang hilang sebenarnya yang belum Anda angkat mengenai tata kelola ini adalah begini saya enggak tahu justru ini menarik digambarkan masyarakat di GKK itu sejauh mana masih memegang nilai adat kasepuhan atau kalau sudah cair nilai kolektivitas yang mereka anut apa kok masih ada sisa kearifan lokal mengenai sahur sepuh tadi nah kalau di masyarakat kasepuhan itu sendiri sebenarnya juga hampir di semua masyarakat adat di seluruh Nusantara ini punya tiga konsep keseimbangan yang relasi pertama adalah relasinya dengan yang transenden yang transenden ini terserah apa namanya enggak tahu Tuhan Dewa atau leluhur biasanya leluhur mereka percaya bahwa yang leluhur ini yang menjaga sumber daya alam manusia dimana sumber daya alam manusia ini adalah sebagai tempat ruang untuk hidup dan juga yang transenden ini menjaga organisasi manusia itu sendiri sorry ntar ibu kita setting dulu ya bu Pak Dias tolong di mute oh Pak Dias ya oke sorry suaranya kenceng banget seperti truk yang oke nah jadi itu yang saya temukan ini menarik saya enggak tahu apakah digeger kalau itu berubah atau tidak jadi relasi antara mereka sebagai kesatuan masyarakat biasanya masyarakat adat ya nah kalau sudah cair sejauh mana cairnya lalu relasinya dengan yang transenden cuma kemudian relasi dengan transenden itu kalau sekarang direduksi menjadi relasi dengan agama-agama kan agama masyarakat adat ini selalu dipaksakan untuk ke agama lima agama resmi Indonesia ya sehingga banyak kemudian relasi mereka dengan yang tersenden sekarang tergambung kemudian kesumber daya alam nah kalau tiga-tiga ini relasinya terjaga seimpat maka menurut mereka hidup mereka bahagia dan terjaga sampai ke masa depan itu yang menarik nah konsepsian ini coba anda gali di masyarakat gegel karo masih ada apa tidak masih menjadi rujukan tidak oke karena apa ini kaitannya dengan bagaimana masyarakat itu menata sumber daya alam yang saya temukan termasuk di kasepuhan sebenarnya juga masyarakat adat yang lain cara mereka menjaga ini bukan mengenai agroforesting itu sudah reduksi ya persempitan tapi mereka punya konsep yang lebih luas yang namanya pertama jadi yang namanya ruang entah gunung entah dengan segala isinya tapi ruang mereka hidup itu dibagi yang disebut hutan titip tutupan tutupan itu hutan yang dipamalikan orang gak boleh nebang gak boleh mengambil binatang seenaknya gak boleh menebang pohon gak boleh bercocok tanam di dalam hutan tutupan maka hutan ini istilahnya dipamalikan kenapa karena di dalam hutan itu kaya akan sumber daya air jadi biasanya ternyata saya juga baru tahu pemalian terhadap daerah-daerah tertentu itu sesungguhnya adalah untuk menjaga sumber daya air karena sumber daya air ini mereka percaya nah sumber kehidupan yang akan mengairi sawah dan lain-lain oke ini namanya hutan pamali nah hutan pamali ini dijaga oleh kalau bahasa Sunda hutan titipan hutan titipan ini hutan yang menyangga jadi ini semi terbuka terhutup masyarakat boleh ambil makanan sorry buah-buahan atau binatang dari situ tetapi gak boleh bercocok tanam karena hutan ini penyangga atau apa buffer zone ya dari hutan pamali tutupan tadi jadi ini yang menjadi medium apa itu namanya saluran air ke yang ketiga itu baru disebut hutan garapan nah hutan garapan inilah yang boleh digarap jadi sawah jadi tegalan jadi ladang termasuk untuk membangun rumah nah ini menarik karena gak hanya terjadi konsep penataan ruang menjadi tiga ini ini tidak hanya terjadi di masyarakat Sunda Kasepuan tapi juga hampir di semua masyarakat adat Nusantara termasuk keharinya orang-orang keharingan orang marapu dan yang lain ini menarik nah coba karena Anda tadi sudah apa itu namanya mengatakan bahwa yang disuka bumi ini sebenarnya sudah cair ya dari keadatan mereka nah konsep agroforestry nya ini apakah berkaitan dengan konsepsi ini tadi di dalam menjaga yang disebut ruang hidup mereka yang dibedakan antara hutan tutupan pamali hutan titipan yang masih boleh diambil sumber daya alamnya tetapi gak boleh digarap dan baru hutan garapan sorry bukan hutan lagi ya tanah garapan nah ini semua kearifan masyarakat lokal untuk menjaga ekwilibrium atau apa itu kelestarian yang Anda katakan tadi air sumber air tanaman dan semuanya nah itu masih ada gak di kekir kalong kalau sudah gak ada apa konsep mereka tentang agroforestry itu karena kalau cuma agroforestry seperti yang Anda katakan tadi untuk menjaga air apa tadi ya kalau cuma itu saja menurut saya agak kurang menarik karena konsep saurus pohnya itu harus Anda gali lagi dari mana konsep saurus poh itu kalau masyarakat ini sudah bukan masyarakat adat lagi nah Anda bisa perdalam lagi untuk menggali apakah di dalam konsep saurus poh ini ada mengenai pengelolaan tata ruang tadi berdasarkan tiga tadi nah kan ini yang sebenarnya dihancurkan oleh industrialisasi industrialisasi kan gak mau tahu soal apakah ini hutan tutupan titipan atau garapan perusahaan tambang ini kan problemnya sering menambang justru hutan tutupan yang dipamalikan yang menjadi tempat sumber daya air problemnya kan ini pemerintah juga tidak sensitif terhadap hal ini dan pemerintah juga tidak punya konsep di dalam penataan ruang walaupun ada RTRW tetapi mereka tidak belajar dari masyarakat lokal atau masyarakat adat tentang tadi tiga pembagian ruang tadi yang kemudian ruang ini dijaga oleh yang namanya sesuatu yang transcendent yang seluruh nah kalau Anda bisa memperoleh pendalaman data mengenai hal itu di Geger Kalong itu akan menarik jadi konsep agroforestry tidak teknis gitu loh tetapi itu ada rujukan nilai adatnya gitu loh coba mas Dias terima kasih banyak untuk masukannya itu itu akan merarikkan di situ agroforestry coba lihat berkaitan dengan penataan ruang tadi berdasarkan tiga tadi itu menarik dan aduh untuk referensinya coba aja ya dicari tetapi ini kan berdasarkan temuan-temuan saya penelitian tahun 2020 ya di beberapa masyarakat adat di Santara saya menemukan itu yang sebenarnya bukan temuan ya sorry itu ada gitu ya cuman selama ini itu banyak diapkan nah itu kita angkat lagi nah kalau Anda bisa seperti itu menarik sekaligus kalau misalnya masyarakat Deketalong itu sudah gak teguh lagi kepada adatnya sudah cair tetapi mereka masih memelihara itu apa yang mereka pelihara dari konsep menata tiga ruang dan relasinya dengan yang transcendent tadi dan kemudian tugas kita nanti adalah bagaimana mengawal supaya transisi mereka menuju modernitas itu tidak hancur karena mereka sudah bukan masyarakat adat lagi yang tidak dipersatukan oleh nilai adat oleh organisasi adatnya tapi mereka mungkin masih mengambil beberapa kearifannya gitu ya nah bagaimana kearifan ini gak hilang gitu kan nah itu yang saya pikir mesti lebih ditonjolkan tapi konsep ruang tiga ini menarik karena ini bisa kita usulkan untuk pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan justru bagaimana memperhatikan tadi konsep tentang ruang tadi yang menjaga hutan tutupan titipan dan baru hutan garapan oh itu pembangunan modern gak mengenal karena itu mereka habisin gitu aja ruang-ruang yang ada ini nah itu ya Mas Dias terima kasih Ibu untuk masukannya saya kira hanya itu Mbak kalau dari kawan-kawan juga ada pertanyaan balik kepada saya saya siap menanggapi lagi terima kasih baik terima kasih Ibu sudah apa saat masing mal untuk jawaban masukan atau tanggapan ya untuk dari presenter yang mendengarkan penjelasan Ibu Ruth ini ya barangkali ada yang masih kurang puas atau ada masukan lain atau pertanyaan Bapak Ibu silahkan ya kalau ada yang ingin ini memperdalam lagi minta pendalaman penjelasan silahkan Ibu Ruth sudah bersedia dengan studi yang menghasilkan beberapa teori ya Bu tadi yang menjadi masukan untuk presenter ya silahkan Bapak Ibu kita ada waktu sekitar 15 menit lagi ya nomor HP saya ya silahkan ini saya kasih nomor HP saya yang tadi urusan buku dan lain-lain oh iya Bu masukkan ininya ya 08 12 19 174 136 untuk Mas Dias Anda juga bisa berhubungan dengan organisasi masyarakat adat di Bogor namanya RMI RMI yang tempatnya di dekat-dekat IPB lama ya di perumahan dan IPB di perumahan Bogor baru nah itu mereka mendampingi komunitas ada Kasepuan di Jipeduk siapa tahu sebenarnya Geger Kalong Sukabumi itu juga historis itu ada ada kaitan dengan saya yakin iya ada kaitan dengan masyarakat Kasepuan karena Kasepuan ini kan sebenarnya Sunda Bivitan Sunda Bribumi Sunda Sunda Asli dalam tanda kutip ya karena Geger Bitung itu lokasinya dekat dengan situs Megalitikum Gunung Padang apalagi begitu kan bergungannya dan banyak sekali temukan di Benitung itu penemuan seperti Dolme Sakopagus dan lain sebagainya ya oke di Jipeduk itu di komunitas adat itu juga ada menhir dan beberapa hal yang lain jadi saya yakin ini adalah daerah-daerah dimana kerajaan pajajaran ketika diserang oleh Banten kemudian mereka mengungsi kepedalaman rajanya kan mimpin kepedalaman Sukabumi Dalam sampai yang sebut Sundawi Witan adalah mereka ini sampai Kertas Kemalanya jadi masyarakat Sukabumi ini saya kira bukan masyarakat yang tanpa ada kaitan historis dengan Sundawi Witan atau kesepuluan terima kasih banyak ibu kali ada pertanyaan untuk masuk di chat kalau tidak secara langsung ibu Ruth kalau kalau sudah ya sudah tadi sudah ada beberapa catatan terkait salah satu apa namanya masukkan di sini tentang teori reproduksi sosial yang kedua tentang masukkan untuk konsep waktu betul dan yang ketiga tentang tiga konsep keseimbangan ibu tiga konsep itu dan juga tata kelola ruang terima kasih sudah mengingatkan harusnya moderatornya ibu yang mengingatkan baik bapak ibu sudah di jam 5 lewat 5 sore ini jam 17 lewat 6 menit apakah akan kita lanjutkan untuk tanya jawab selanjutnya atau jika tidak ada pertanyaan atau di sesi selanjutnya mungkin bisa nanti menghubungi ibu Rutindiah Rahayu bagaimana ibu barangkali ada masukan lagi atau ya saya cukup ya menutupi dari kawan-kawan ada pertanyaan lagi ya kalau saya dari saya cukup kalau sudah ya sudah ya baik ibu soalnya tadi sudah ini ya bu maraton maraton moderator ya baik bapak ibu terima kasih sebelumnya di panel satu ini kita sudah banyak apa namanya pengetahuan dari pengalaman ibu Ruth yang dibagikan kepada bapak ibu dan di kursi panel room ini telah berakhir terus jangan lupa ikuti terus acara di hari esok dan jadwal dapat dilihat pada instagram ikonik terima kasih sampai berjumpa kembali terima kasih ibu Ruth terima kasih banyak semuanya berserta semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan selamat menikmati